Hai adik-adik apa kabar, selamat pagi dan salam sehat selalu Dan kita ketemu lagi nih di acara Belajar Menggambar Bali TV Dan kali ini KD bersama teman-teman kalian nih Akan bermain bersama kalian Bermain dengan melompat-lompat Dan bermain berkejar-kejaran dengan seekor kelinci Oke, KD punya nih temannya Tuh, kelinci nya seperti ini Bisa bergerak-gerak Tuh, kalian ingin membuatnya? Oke, nanti kita sama-sama dengan teman-teman kalian ya Dari TK Davin Show untuk membuat boneka kelinci Dan, kade tunggu nih kalian untuk menyiapkan kertas dan alat-alat gambar lain Terima kasih sudah menonton! Adik-adik kita akan segera memulainya ya seperti yang kalian lihat tadi bonekanya bisa bergerak-gerak Nah apa saja yang perlu kita siapkan selain kertas tentunya Kak Adik mempunyai penampang dari isolasi ataupun lakban Atau kalian juga bisa menggunakan barang-barang yang bulat seperti ini atau bundar ya Seperti tutup botol, tutup tromol dan juga benda-benda yang bisa begini ya seperti ini tentunya Kemudian pemberat, pemberatnya Kak Adik memakai plastisin ya Jadi nanti pemberat ini supaya nanti tidak berguling-guling jadi ada nanti ditempelkan di bagian dalam seperti ini Dan tentunya beberapa karena kita membuat boneka yang binatang yang berbulu Kalian bisa tambahkan nanti dengan teknik apa namanya gores ya Bisa dengan seperti ini ya Sikat ataupun lidi atau tusuk gigi juga boleh apapun ya dengan teknik grafito Oke sudah siap ya kita segera akan menggambar kelincinya Pertama kalian gunakan penampang yang akan kalian gunakan Jadi ukurannya seperti yang kalian punya ya Kalau tutup botol berarti lebih kecil Jadi kalau yang seperti Kak Adik besar ya Kita buat kira-kira seperti ini Dan kita pakai apapun ya Kita buat nih Kira-kira seperti ini Ya Besarnya ya Kemudian kalau sudah kita buat angka seperti angka 6 Jadi seperti angka 6 Mengikuti garis mark kalian ya Nah seperti itu Angka 6 hampir seperti angka 6 Oke Kalau sudah kalian tambahkan nih disini Seperti itu Ya ini adalah kaki kelinci Ya Kalian bisa tambahkan pom-pom Ekor pom-pomnya Ya Kemudian Kalian bisa tambahkan disini perut dan dadanya Seperti angka 3 boleh Tuh Angka 3 Ya Boleh Ini dada dan perut Nah kemudian kalian bisa tambahkan Kepala Dengan lingkaran tentunya Tuh Nah kalian bisa Telinga Gambar telinga boleh Seperti ini Satu Ya Dua Boleh Ya Seperti itu Atau Kedepan juga boleh Ya Begitu tingginya Oke sudah Nah kalian sekarang Bisa Menggambar Mata Gimana caranya Kalian bisa gunakan warna coklat ya Atau hitam apapun Kemudian kita buat Pipi terlebih dahulu Ini kan ada Kepala kelinci ya Kemudian kalian bisa tambahkan seperti ini dulu nih Untuk membuat Wajah kelinci Satu Dua Nah seperti itu Oke Nanti kalian bisa tambahkan mata disini Sebelumnya Ini tambahkan disini Garis lagi Nah Sudah Menjadi Seekor kelinci Ya Disini ada telinganya Seperti itu Dan seperti itu Oke Kalau sudah Kalian bisa gunakan Warna Peach Atau krem Ya Untuk mewarnai semuanya Pertama adalah Di bagian Ini Telinga terlebih dahulu Ya Kepala Kepala Telinga dan kepala Kening Ya Kemudian Dagu Leher Punggung Kita Warnai Ya Seperti ini Dengan warna Krem Atau peach Boleh Ya Nah Masih ada Tersisa Di ekornya Sedikit putih Yang di bawah Dada Dan Mata Serta pipi Selanjutnya Kalian Mewarnainya Dengan warna putih Yang masih putih Ini ya Kita warnai Dengan warna Putih Bagian kepala Ya Bagian Pipi Dan mata Kemudian Dada Dan perut Dan juga Ekor Oke Oke Kalau sudah Kalian Bisa Gunakan Warna Merah Mudah Kalau punya Kalau tidak ada Merah Saja Kita Buat Di pipinya Ini Nah Seperti itu Ya Kemudian Kita Dusal Dengan Jari Saja Nah Seperti itu Dan Bagian Dalam Telinga Nah Sangat Mudah Ya Selanjutnya Kalian Bisa Tambahkan Warna Coklat Untuk Mewarnai Semua Bagian Tubuh Ya Ada Telinga Telinga Yang luar Kepala 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 Ini Kelincinya Kelinci Coklat Ya Dik Adik Kemudian Punggung Kaki belakang Ya Seperti itu Nah Sedikit Di pipinya Kalau Kalian Mempunyai Coklat Gelap Bisa Ditambahkan Di Punggung Khusus Di Punggung Ya Kemudian Di Telinga Bagian Kanan Dan Kepala Dan Kita akan Membuat Apa Mata Ya Sebelumnya Hidungnya Kita bisa Dengan Warna Pink Merah Muda Di Ujung Ya Kita Buat Seperti Begini Hati Untuk Hidungnya Kemudian Mata Yuk Sama-sama Kita Membuat Huruf C Tuh Huruf C C Yang tebal Ya Adik Adik Tuh Ya Kalau sudah Kita Kontur Pada Bagian Terluar Dengan Warna Hitam Ekornya Juga Tambahkan Garis Dua Untuk Kakinya Sebagai Jari Nah Kalau sudah Kalian Bisa Gunakan Lidi Atau Apapun Untuk Teknik Gravito Dia Akan Coba Dengan Sisir Ini Caranya Sesuai Dengan Lengkungan Yang Terluar Seperti Ini Ya Ini Juga Badannya Juga Nah Seperti Ini Bisa Didusal Bagian Terluarnya Dengan Jari Me Kata Dan Gula Kata Bisa Kata 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 Nah bila sudah selesai kita nanti tinggal mengguntingnya Dan kita bisa bermain bersama teman-teman kalian Tapi untuk keindahannya kalian bisa gunakan ini dengan latar belakangnya Jadi nanti ada seperti diorama Selain juga kalian bisa ditaruh di tempat-tempat yang kalian inginkan Sesaat lagi kita bersama-sama untuk mengguntingnya Terima kasih telah menonton! Nah adik-adik di rumah tadi teman-teman kalian juga sudah menggambar pelincinya Dan kita tiba saatnya untuk mengguntingnya ya adik-adiknya Seperti ini kita gunting Perlu diingatkan bahwa disini tetap bulat ya adik-adiknya Biar dia bisa bergerak seperti boneka yang tadi Nah kemudian kita gunting Oke adik-adik kita gunting seperti ini ya Gunting juga kalian bisa Apa namanya Memperbaiki misalnya ada garis-garis yang kalian tidak begitu menyukainya Kalian bisa gunting Ya Seperti ini Oke Lincinya sudah Dan kita akan merekatkannya disini ya Kita kasih lem Sangat mudah ya Untuk membuat mainan ini Oke Sudah di lem Kita taruh Nah Seperti ini Oke Kalau sudah Kita ambil pemberatnya adik-adik Nah Jadi pemberatnya Kita taruh di bagian bawah Seperti ini Ya Dan siap untuk Dimainkan di Apa ya Tempat yang datar ya Bisa bergoyang-goyang Jadi klincinya bergoyang-goyang Oke Sesaat lagi kita akan melihat hasil karya Teman-teman kalian ini dari Paut Da Vincio Boneka-boneka klincinya seperti apa ya Dan kita akan segera melihatnya Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Sesaat lagi Yang lucu ya Di masing-masing Teman-teman kalian nih Dari sebelah kanan Ada Adit Tuh Terus ada Juz Ya Terus ada Alika Coba lihat Kak Adi Terima kasih ke teman-teman Ada Ada Ibu Ada Ibu Co Ada Kak Nia Dan Ada Ibu Anas Ya Dan kita melihat hasil Dari teman-teman kalian yang lain Nah adik-tar Nah adik-teman di rumah Wandira Bermain-teman Bermain-teman dengan Pemain-teman dengan Kelinci kalian Nah sampai disini Perjumpaan kita Kita ketemu lagi Di lain kesempatan Tentunya dengan Tema-tema yang lain Dan juga Pesan dari kami Dan kalian tetap harus Menjaga kesehatan Bahagia selalu Dan berlatih Untuk mendapatkan Hasil yang terbaik Sampai jumpa Di lain kesempatan Salam